Halo Coy, selamat datang di channel Rul Saks Rulis yang dipasak sepon Ripper Jakarta Halo guys, selamat malam Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Dan semoga hari kalian menyenangkan Oke, kali ini saya akan mengasih satu video Membuat satu video tutorial cara mengganti corkres Corkres, corkres atau busa neck Yang tempat masuknya si mod piece Oke, disini kamu harus sediain dulu Satu, corkresnya Yang bagusnya itu yang ideal 2,5mm atau 3,5mm Atau 3mm Caranya, pakai sigmat Atau jangka sorong Diukur ketebalannya Oke, yang kedua Ada alat pengukur, sigmat atau jangka sorong Ada gunting Kamu sediakan dulu Kertas pasir atau amplas Kertas pasir yang kasar Yang halus dan yang paling halus Ada pisau keter juga harus kamu sediakan Ada lakban Dan lem Yang pastinya harus ada necknya juga doang Oke Pertama-tama kita harus Melepaskan Otav key Oke, kita lepaskan dulu Supaya tidak mengganggu Kita dalam Melakukan Pengerjaan penggantian Corkres Oke, dilepas Nah, sebaiknya itu Corkresnya yang lama dibakar Ini tadi kebetulan saya udah bakar Pas bakar saya kepikiran Ah, bikin konten ah gitu Kita dibakar Oke, kita lepaskan yang dibakar itu Corkres yang lama ya Pake keter Jadi, kalau udah dibakar dia Gampang banget Sebenarnya ini Kurang bakar ya Kalau udah dibakar dia Gampang ngecopotnya Terus gak lecet-lecet Oke Tahap berikutnya Yang pasti necknya dicuci dulu dong Biar keren lebih bersih gitu ya kan Oke, kita cuci dulu sebentar ya Setelah dicuci nanti Kita ukur Corkres ini yang mau dipasang Ya kan gak mungkin sepanjang ini juga Dan sebesar ini Kita ukur Ini berapa anselnya Corkres panjang 4 cm lah 4 cm-an ya 4 cm mungkin Leber kelilingnya itu 5 cm atau 6 cm Gitu Bentar kita cuci dulu Bentar Necknya udah selesai dicuci Masih basah Kita lap dulu Kering Kalau cuci neck itu Usahain pake spawn yang Buat cuci piring Yang warna coklatnya ya Jangan yang Jangan yang Warna apa lagi tuh Jangan yang warna hijaunya Atau yang kasar Nanti dia lecet-lecet Kalau lecet Necknya lecet-lecet itu Kan gak enak Dilihat Ataupun Dipegang Sudah itu Sudah itu Sudah kering Oke Dibiarin dulu Nah sekarang kita Tadi Menyerjain Ukuran corknya Yang 4 mili Eh 4 cm x 6 cm ya Ya kira-kira Seginilah 6 cm X 4 Sekitar-segitu Oke Kita gunting dulu Nah ini fungsi guntingnya Dari Sampar silah Dari Ini I'm 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 Nah ini Aku motongnya belum sesuai Ukuran yang aku bilang tadi sih Maksudnya ya biar real aja Kita motongnya sekalian Kemudian Depan roll 6 cm Ini narik garis lurusnya juga Tidak terlalu lurus Tidak apa-apa yang penting Dia 4 x 6 Berarti 6 cm Dari 4 cm Oke Tinggal kita gunting Pena udah gak perlu Disingkirin dulu Roll gak perlu Disingkirin dulu Tinggal gunting Nah siswa-sisanya ini bagus Buat ini apa namanya Buat Cover-cover Supaya gak berisik Aku ganjel-ganjelan Oke setelah begini Kamu Harus Mengikis Di satu bagian sisi yang Panjangnya Jangan yang lebarnya gitu Jadi nanti dia supaya nutup begini Dia supaya gak terlalu tinggi Nah begitu pabu Lalu Lalu Untung sedikit Nah jadi pinggirannya tuh Tipis disini ya Daripada disini Ini masih tebal Oke Sekarang kita lanjut Untuk Yang leb Nah Supaya dia tidak Belepotan Oke gak bersih aja lah ya Ini kita ukur dulu Supmana panjangnya Terus Oke kita kasih tantam gitu Baru kita Lepak ban Lepak ban Disini Supaya lemnya Tidak Belepotan Kemana-mana Sudah potong Oke Jadi buat kalian yang selalu gagal Dalam mengganti core grease Mungkin ini adalah tutorial yang bermanfaat buat kalian Jadi silahkan mencoba Nah ini ada lem Ibon aja Ibon biasa aja Yang beli di material atau di Di nomaret Alphomaret banyak Nah tadi udah dikikis disininya Sudah dikasih soltif Terus di lem rata Di batas Yang di Di lakbanin Fungsi lakban ini banyak Yang pertama Supaya lemnya gak kemana-mana Terus yang kedua Nanti kan kita gak amplas tuh ya Nah si Necknya ini gak kena amplas Jadi lecet Gak lecet Karena amplas necknya gitu Jadi aman Jadi aman bos kui Dilingkarin si Necknya Tapi kebanyakan sih Yang Ngelem Ngelemnya gak bener Dia gak mau lengket Udah di lem Dia gak mau Merkat gitu Ternyata lepas lagi Terus Si core grease nya tuh sering patah Waktu Waktu Dilingkarin Ngikutin si Bundaran necknya Itu pasti yang terjadi Katanya Kata mereka Dan gue juga pernah ngalami Waktu itu Semuanya harus Kena lem Merata Terusnya kita Kasih lem Si ini Si core grease nya Biar lama yang penting Pekerjaannya rapi Gak gagal Gagal Gitu ya kan Lama juga ya buat Tutorial Cuman masang core grease doang Belum setting Belum ngampas Belum fitting Oke Setelah merata semua Kalian diamkan dulu dong Kamu diamkan dulu Sekitar 5 menit lah Atau 10 menit Supaya dia agak keringan Gitu Bos cool Selamat menit nah kayaknya udah mulai kering ya udah mulai kering udah bisa ditempelin nah dengan nempelnya jangan salah nih di bagian penyambungnya nanti itu mungkin harus di bawah di bawah neknya sadah nempel tuh nempel ikutin alurnya nah di bagian sininya udah begini di bagian sininya kasih lem lagi tunggu sekitar tiga menit lagi lah gitu korgrisnya cari dimana di online banyak banget ketik aja korgris saxophone atau korgris nah menurut kalian tinggal pilih tuh ada yang ukuran satu setengah mili dua mili dua setengah mili tiga mili tiga setengah mili ada yang sampai lima mili juga tergantung kalian pilihnya yang mana jadi gue karena gak mau ribet gue cari yang ukuran dua setengah mili jadi gak terlalu capek kita ngeroknya sampai tipis nah setelah itu tunggu kering kalian harus jadikan dulu mod piece kalian yang harus di fitting ke korgris yang mau dipasang nanti nah ini mod piece saya yang mau dipasang nah sudah kira-kira kering sudah 2 atau 3 menit atau sudah agak kering nah tinggal ditempelin kerjanya yang rapi dong buat sepuluh kan buat cek sopon kalian juga nah kira-kira jadinya begini udah jadi begitu sekarang bagian yang paling keluar di sambungan ini boleh dipotong boleh dipotong boleh di amplas langsung saya biasanya potong dulu ya pinggirannya supaya gampang dalam kelas udah baru itu pakai amplasnya kalau udah begini kan udah nampak gambaran lah ya kalian udah pasti memahamin lah video ini kalau begini kan gak masuk nih nah jadi harus di amplas kan bosku kita bisa dipotong yang amplasnya bagusnya satu arah sih atas bawah atas bawah atas bawah biar seimbang biar kayak di pabrik gitu kan maksudnya keluarnya kayak dari pabrikan gitu api lurus rata nah kalau pasang core grass itu jangan terlalu longgar atau masuk ke dalam karena biasanya banyak saksofon itu tuningnya di neck jadi kayak sempit gitu gitu kita longgar juga kira-kira udah terus diukur connectnya udah belum oh ternyata sedikit lagi nah gunanya yang kasar apa kasar setengah kasar sama halus itu kalau kalian mau lebih cepat yang pakai yang kasar gitu tapi lebih amannya yang gak terlalu kasar lah biar pelan yang penting selamat buru-buru ntar gagal lagi gagal maning gagal maning gindang kayaknya sih udah nih nah tadi fungsinya si si lakban ini supaya dia kalau kita gini kan yang kena kena ampas kan si lakban yang gak langsung si necknya gitu ngertilah ya ngertilah bosku kira-kira udah begini coba diukur lagi wow nah kemarin ada yang nanya kalau ukuran cold crash buat tenor berapa om kalau alto itu aku keseringan memasang 4x6 cm 4 cm x 6 cm kalau tenor itu mungkin 6,5 cm panjangnya kesini 6,5 cm x 4,5 cm jadi ditambahin setengah cm aja dari alto sama ya semua pasang core grass kebanyakan ya begini alto tenor sopran ya kurang lebih beginilah bosku kita coba lagi oke udah masuk oke udah masuk tinggal kita halusit pakai amplas halus lama ya sampai jumpa sampai jumpa Okay, sudah halus. Sudah dibersihkan sedikit, terus lakbannya dilepas, nah tidak terjadi. Jadi apa-apa, baru tadi sudah pas ya, terus dikasih core grease, grease ini fungsinya supaya masuknya itu tidak terlalu keras. Ini baratnya ada bantu pelumas ini supaya dia masuk gitu. Jadi kalau dia keras, tidak pakai core grease, keseringan si core grease yang kita pasang tadi itu mau koyak. Kayak gitu, karena terikut, karena terlalu sempit dan kesat. Nah ini sudah dikasih core grease, sudah di fitting, tinggal masukin. Sudah, jadi. Kita buka, apakah yang terjadi? Aman. Selamat mencoba. Dan semoga video ini bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.